Intro Tak asal angkat anak, Ruben Onsu bongkar perilaku veteran peto yang pernah buat keluarganya berderai air mata. Langsung yakin, telepon pengacara untuk disahkan. Terlahir sebagai anak berbakat dengan suara merdu, kemunculan veteran peto langsung mencuri perhatian publik. Terlebih saat presenter kondang, Ruben Onsu tiba-tiba mengangkatnya sebagai anak. Meskipun terkesan mendadak, rupanya Ruben Onsu tak asal mengangkat veteran peto sebagai anaknya. Sarweda pun menceritakan perlakuan veteran peto kepada Thalia yang sempat membuat putrinya itu menangis. Kisah Thalia yang menangis karena perlakuan veteran peto ini terjadi di awal perkenalan mereka. Dilansir dari Youtube The Onsu Family, Minggu 19 April 2020. Sebelum sah diangkat jadi anak angkat Ruben Onsu dan Sarwenda, veteran peto sempat diajak ke liburan kembali. Di pulau dewata inilah, veteran peto dan Thalia mulai mengenal sebagai kakak dan adik. Namun begitu liburan tersebut selesai, veteran peto pun harus kembali ke kampung alamannya di NTT. Sebagai salam perpisahan, Ruben Onsu lantas menurut Thalia untuk ucapkan baby. Akan tetapi, Thalia yang ada di talep hendongan Ruben Onsu justru menangis histeris. Baby ujar Ruben Onsu mengajarkan Thalia untuk memberi salam perpisahan kepada veteran peto. Sarwenda yang melihat hal tersebut pun ikut terharu. Kesedihan Thalia ditinggal pulang ke NTT oleh veteran peto, tulis Sarwenda. Veteran peto pun tak henti untuk kembali menoleh ke belakang melihat Thalia yang menangis. Rupanya saat itu, Ruben Onsu, Sarwenda, dan Thalia sudah memanggil veteran peto dengan sebutan kakak. Baby kakak ujar Ruben Onsu dan Sarwenda sambil melambahkan tangan. Baby jawab veteran peto. Thalia berkali-kali mengusap air matanya yang jatuh. Sarwenda yang melihat langsung memberikan ciuman di pipi Thalia untuk menenangkan sang putri. Kalau view kak, ujar Ruben Onsu lagi. Begitu veteran peto menghilang dari pandangannya, tangisan Thalia semakin histeris. Thalia sedih karena kita sekeluarga sudah cinta banget sama kakak ya. Iya kan si, tanya Ruben Onsu. Kitanya seperti itu, Thalia hanya bisa menangis. Sudah jangan nangis, nanti kan ketemu lagi oke. Ucap Ruben Onsu lagi. Menenangkan Thalia. Nanti kalau kangen kita temuin kakak, oke tambahnya. Thalia menganggukkan kepalanya lemah meski masih sesungguhkan karena nangis. Setelah membentangisan Thalia ini, Ruben Onsu pun sudah berkeinginan untuk mengangkat veteran peto sebagai anaknya, kakak untuk Thalia. Ruben Onsu juga semakin yakin ketika veteran peto kerap berucap ini kepadanya sambil cium pipi. Kepada Ruben Onsu, veteran peto kerap berkata tak ingin ditinggalkan oleh sang ayah. Yang paling melu di antara kita berdua ya suami saya, kata Sarwenda. Awal anak saya, kalau kis pipi, kata akhirnya selalu bilang, ayah jangan tinggalin koko ya. Ruben Onsu selalu cerita ke saya tentang ucapan anak pertamanya, ibunya. Sarwenda mengaku saat menceritakan peristiwa menyentuh itu, Ruben Onsu selalu berlinangan air mata. Dan selalu meretaskan air mata. Kenapa ya, dia selalu bilang begitu bun, ucap Sarwenda. Saya jawab, ya dia ingin selalu bersama kita, ibunya. Perkataan veteran peto dan juga perlakuannya kepada Thalia hingga membuatnya nangis. Rupanya membuat Ruben Onsu makin mantap untuk menjadikan remaja itu sebagai anak angkatnya. Tak sekedar ucapan, Ruben Onsu bahkan langsung menelpon pengacara untuk mengurus pengangkatan veteran peto sebagai anak asu yang sah secara negara. Dan dari situ, dia langsung makin yakin telpon pengacaranya untuk mengusahkan secara negara. Ujar Sarwenda mengutip kata-kata Sarwenda Tan. Terima kasih telah menonton!